Hai ada anak bertanya pada bapaknya buat apa berlama lagu bimbun nah jadi penulis jadi pengarang lagu bisa asyiknya nipik skripsi jangan-jangan kau ngapuh ini aku lagi ini install heli kipotela kau ngapuh dodok di bawah mending kau taruh laptop di bawah kau dodok sini aku ini kan sekarang datang mau aku kemarin bangun tidur tuh kepikiran aku jadi penulis sekarang nggak jadi penulis kemarin pembaca penulis setuju aku itu soalnya kan bakat-bakat aku udah kegingoan aku waktu kecil aku sudah galak ini nulis-nulis ini buku tabungan sama aku mantul itu kalau ini kan misalnya rapot merah rapot merah rupa rupa nah kau terus silah tapi caknya kau ini butuh pembimbing yang bisa ngajari kau serius mo iyo kalau misalnya ado tolong panggil kemu soalnya aku ini udah tahu aku ini ado cak bayangan bakat aku disini sekarang nah itu jadi jangan salah ini arah kau lebih baik kupanggil ke siap-siap oke oke nah kau dodoklah situ aku perlu konsentrasi nih manggil yo kamu udah ini? tidak duduk aku juga nak konsentrasi menjem apa tidak? tidak usah sebabnya niup ini bismillahirrahmanirrahim wow giloh cak lorong waktu dari buku tadi cak ada asem-asem dikit kukar kabelang nah inilah kak yang aku omong kawan aku tadi hai 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 tayo yo assalamualaikum mbak yo tau gak namunya? aku ya belum tahu kenalan dulu gak aku kenalan mbak atika ini oke tika atika assalamualaikum mbak halo halo kamu untuk belajar-belajar nak cari tahu tentang nulis buku nulis novel sama mbak ini makan mbak duduk gak lama nak ilang lagi nah ini novel untuk belajar eh oh untuk belajar ini mbak wah ini mantep ini di one floor kok ini nyoh enim tebalik nul tebalik nul main nul oke kita sapa dulu nul sapa dulu kak halo sahabat Sri Jaya Now kembali bersama uh capor banget iya capor iya capor iya capor lebih meriah HAILO 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 sahabat Sri Jaya Now oke gokil ini oke sahabat Sri Jaya Now untuk kali ini episode kali ini kita menghadirkan salah satu nopelis lokal Palembang yang sudah mendunia boom mendunia bray sudah go 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 internasional oke ini salah satu sosok inspiratif anak muda Sumatera Selatan dari penulis moe penulis ini penulis novel penulis novel ini laptop gak diapain laptop nih kita panggil dulu yang kanyo ini oke WENTERS si Narman laptop si Narman karyawan terloyal karyawan terloyal tolong dijual ke Cinde sejuta jangan digalain nah ini kak salah satu karyanya juga ini oke apa judulnya mu? mine itu lah itu baco mine mine oke kak langsung kita tanya apa artinya mine nah ini kita ditanya langsung jarang-jarang jarang-jarang kita center yang agak-agak jauh-jauh mau kunci roda jauhnya boleh kita taro ini ini kalo nak nyari ini ada ini di mbak jangan rapin gak ditawar uang oke kita langsung ngobrol ngobrol sama mbak 3 oke mbak baik selamat datang di Suyanao mungkin acaranya agak ngana tapi kita sih masih ada konten berisinya oke boleh mbak kenali diri dulu mbak mungkin banyak belum tau kan yuk halo nama aku Siti Noa Tika dipanggil Tika dan aku penulis dari tahun 2015 oh dan 2015 gokil berarti sekarang sekitar 7 bulan ya mbak waktu SD gak nulis mbak kalau nulis 2015 kalau setelahin sibuk nulis dibawa kembali lagi mbak gak kate gak kate mbak nulis baik nulis baik awal mulanya awal mulanya awal mulanya tuh karena hobi hobi baco komik awalnya tuh komik fantasi terus aku tuh mikir kan kayaknya seru kalau di adaptasi ke novel jadi aku tuh komik itu kuubah jadi novel dengan tulisan aku sendiri wow nah terus tuh ada temen di SMP kelas 1 itu bawa novel ke kelas jadi aku baco terus aku tuh seneng cuma aku bikin novelnya kayak gini jadi mulai dari itulah aku nulis oh jadi komik komik nih gambar nih cerita bergambar mbak sadur jadi tulisan tulisan lalu untuk mulai nulisnya tuh mbak awalnya emang seneng di novel atau pernah nulis-nulis yang lain atau cerpen dulu kan oh gak pernah nulis novel langsung itu mulai dari blog atau langsung nulis kalau nulis kan bisa dari blog dulu kan kalau waktu SMP itu aku nulis di buku tulis oh SMP banyak nah nah karena pas kuliah itu kan temen aku lihat buku tulis yang pernah aku tulis di novel itu katanya ngapuk kok nulis di webpad webpad itu webpad itu aplikasi gitu buat novel itu biasa berapa lama mbak tergantung mood kalau iya kalau udah mood paca setahun satu buku misalnya kayak track bayu ini aku bikinnya cuma tiga bulan kalau dari main ini aku dari kelas 2 SMP oke nulis dikit-dikit dikit gitu kan nah sampai pas tahun 2017 baru di terbitkan oh lamu nah jadi berarti tadi dari mood mbak kendalanya sendiri tuh apa pada saat menulis jenu ada juga oh jenu jenu aku mendengar manisnya kata cinta nah jadi kalau yang itu mbak untuk menghilangkan rasa jenu ini biasanya tuh apa enggak mbak iya kayak refresh sih aku main nge-ing iya bisa juga main game terus tuh jalan-jalan kayak gitu lah ke mall kalau proses untuk nulisnya cepat emang mbak bukunya mbak berapa waktu berapa lama kalau paling cepat itu pernah aku sebulan berapa lembar itu tiga lembar 300 lembar lah 300 lembar kalau untuk inspirasi tuh dateng dari mana mbak sih mbak dateng dari mana aja jadi tiba-tiba mbak dodok iya 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 tiba-tiba tiba-tiba langsung cari lesong kalau untuk kesulitan apa ya mbak saat nulisnya pas nulis iya aku dari nomor tadi jenu terus tuh jenu lagi jenu pokoknya kalau nulis itu kendaraan terbesar itu males males mbak kadang kalau otak itu lagi berpikir banyak ide kan tapi tangan itu males ngetik ya mbak nah ini lebih spesifik nih mbak lebih detail ini kayaknya berbobot ini biasanya kalau untuk biar kita lebih konsisten kayaknya mbak karena tadi jenuh jenuh lagi jenuh lagi nah biar konsisten nih tetap balik lagi jadi penulis itu cak mana itu mbak mau yang tetap terjago itu mbak lawan lawan males tuh lawan ajak demo ajak demo itu ajak demo itu namuk wajah mempacak males itu jauh ke perang gak boleh males jadi kalau sugesti gak boleh males berarti ini kita sugesti kita kalau lama-lama terus sugesti nulis lagi nulis lagi nulis lagi nulis lagi nulis itu hiatus kan hiatus ya 2 bulan tidak nulis dia kan males dewek berpikir terus tuh pepustakaan kata di otak di otak itu kan hilang hiatus tuh apa mbak itu berhenti 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 sementara berhenti sementara kalau untuk motivasinya mbak jadi penulis atau ada salah satu penulis favorit lah iya iya kalau motivasi sih aku pengen wong tuh tau aku kalau aku tuh yang nulis itu pengen cerita aku di baca wong tidak pernah nulis-nulis di apa di tembok apa itu itu gawih dius kita apa ya nulis di tembok kalau untuk penulis favorit mbak yang untuk jadi inspirasi mbak jadi penulis ada? iya kalau penulis favorit dari kebanyakan sih dari luar aku oh iya jk rowling iya jk rowling iya jk rowling coba adanya mbak itu mbak iya aduh jk rowling itu pencipta harry potter wooo kalau untuk ini mbak yang indonesianya gak? terli paling terli terus tuh dia dewi delestari itu juga bagus kalau untuk ini mbak kalau dia apa sih namanya kontennya mbak ya itu seneng apa ya yang romansa atau yang lebih fantasi banyak percintaan iya karena biasa percintaannya lebih komersil wow kalau ini mbak main ini mbak main itu fantasi tapi percintaan fantasi-percintaan fantasi-romance gitu gokil ini mbak tadi padahal aku belum baca iya jk rowling kalau ini cerita gak mbak kalau boleh cerita dikit iya boleh tentang vampir wow di palembang ada vampir ini latar belakangnya di alaska gitu di nyuyok eh nyuyok di alaska di alaska kan vampir kan suka dingin kalau di palembang kan panas kalau di palembang kan panas kaknya semakin asik kita dari buku novel bahas ke hantu-hantu ini bisa untuk konten apa ini antara semakin nasi kamu semakin nganak nah itu sementara lagi balik nantangin dulu oke kak oke sahabat ya now kita akan masuk ke segmen 2 iya tim 1 selesai berarti selesai tapi yang menang ditambah boleh produser tetap di 3d god berarti Terima kasih telah menonton!